Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Hari ini aku mau ngajak teman-teman Untuk pergi ke kebun aku ya Jadi aku udah sampai di kebun dan langsung keluar kasinya aja Kebetulan juga kan hari ini atau saat ini Ibu lagi di kebun juga Dan aku udah siapin oleh-oleh Kayak snek-snek gitu Nanti kita coba buat masak mie juga di kebun ya Oke itu udah hampir sampai di kebun Dan kalian bisa lihat situasi yang ada disini Di bagian sana itu kebun ibu aku Kalau disini kan kebun orang Jadi kalau mau ke kebun aku harus melewati sungai ini Seperti ini Dan jangan lupa pegangan ya Takutnya jatoh Nah sungainya kayak gini nih Nah kan dulu kan pernah aku buat video kostum ya Itu sebuah drama yang bertemakan mermaid Aku syutingnya itu disini di bawah Tapi di bagian sana Di sebelah barat Kalau nanti Kalau aku sempat ke bawah Atau turun ke sungai Nanti aku sepil tempatnya ya Taraf! Kayaknya udah sampai di kebun Gersang sekali gasnya Nah kayak nggak ada air gitu Itu ibu aku Kita udah sampai Kita mau masuk ke bubuk dulu nih Bubuknya seperti ini Taraf! Taruh kena kita Sama kunci dulu Dan aku mau tunjukin Ibu aku lagi ngapain gasnya Itu ibu aku Ngambil kayu ya Nanti kayu itu Dibawa ke rumah Buat teman-teman Sung mermaid Sung teman-teman Nanti kita masak mienya disini Nah Di dalam Kita juga ada Ini udah alat-alat masak ya Kayak panci Apa juga Sendok Kalau tempat air ini Air bersih ya Tentunya air bersih Ada garam Ada Apa ini ya Rosokan Oke kita nggak perlu malu Karena Kita itu membangun hidup kita sendiri Jadi buat teman-teman Ubah mindset kita Sekarang ya Jangan pernah malu Dan fokus ke hidup kita Jangan fokus Pada perkataan orang Atau hidup orang lainnya Kita nggak mau Lihat Seperti apa sih Sekitar-sekitaran sini Kebunnya seperti apa Kondisinya seperti apa Dan disini juga Pernah ada Pohon Mangga batu Kurangnya Gini Tapi sayangnya Sudah di Ditebang Sama pemiliknya Alasannya Nggak tahu gitu sih Mungkin karena Mau ngeratain tanahnya Atau Ini itu Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Disini Dulu Bapak pernah jatuh Di Sekitar disini Kata Orang rumah Masih itu Jatuh Terus Beliau sakit Dan Ya Dipanggil sama Tuhan Yang maes Ya Seperti itulah kehidupannya Ini jangan Pernah menyerah Terus bangun Mimpi kita Setinggi langit Kita balik ke Bubuk kita dulu ya Sambil nunggu Ibu balik Cintai akak Aku mencintainmu Wow Aku mau sepil Snek yang aku bawa Dari rumah Kita buka dulu Ada Mie sedap Ada apa juga Ada Kacang garing Ada kerupuk Sama ada Air dingin Air minum Itu ibu aku Udah balik Dari Gak tau Sudah kemana Kacang garing Ibu aku udah balik Dari Gak tau Abis kemana Tapi Ibu aku balik lagi Kayaknya Mau nyari Kelapa nih Katanya ada yang Jatuh tadi ya Kita ikuti aja Kita ikuti Ibu aja Kita masih dalam proses mencari Buah kelapa yang jatuh Kata beliau Buah kelapa yang jatuh Kita masih nyari Di lokasi tempat dimana Buah kelapa itu jatuh Kita langsung balik aja Soalnya kita udah nyari Di beberapa tempat Namun Buah kelapa yang jatuh tadi Nggak ketemu Ini buah kelapa yang jatuh Ini buah kelapa yang jatuh Becik-becik Nah Kita langsung balik aja ke gubuk yuk Ayo benda Ayo kita pulang benda Ayo kita Bakar-bakar Ayo kita masak Ini kita masak di kebun dulu Kita mau coba Suasana Kayak zaman-zaman dulu Masak di sawah Masak di kebun Sementan bisa lihat Kita lagi masak Air dulu Nunggu dia mendidih Baru kita masukin Mimi nya Ini pake manual ya Tanpa Pakai list rep Panak ya Bacat na bangtal Jangan materials hai 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 karena airnya udah lumayan mendidih dua anaknya jadi saja kita langsung aja ya masukin mie kuahnya ini ala-ala desa ya bukan masak ala-ala orang kota penas bismillahirrahmanirrahim tinggal satu ya kita masukin lagi oke terima kasih seneng no benda oke gas oke gas manas Hai aduk-aduk dulu wuih rasanya ke tanaknya kayaknya ozat wow karena kita juga pada abdi manual ini udah mateng guys jangan salpok sama taflon yang dipakai itu enggak kotor emang kayak gitu ini juga juga nih nih panci ya jangan salpok sama pancinya juga ya yang penting rasanya guys ya kita lanjut guys kita udah makan mie juga tadi dan ini aku mau ke bawah ini mau di update nih kita udah berada di bawah ya guys tadi kan ini pas turun itu agak lumayan sulit nah harus berpegangan sama tali ini tempat aku syuting dulu nih di awal pertama kali aku buat video format itu syutingnya disini guys tapi lokasinya atau airnya sudah lumayan dangkal nggak dalam lagi dan buat temen-temen yang sudah nonton video ini jangan lupa tekan subscribe like and share ke sosial media kalian ya dan saya sunyadi untuk diri dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati